Terima kasih banyak untuk menonton Entertainment News. Buat kamu para penggemar musik religi dan juga fans dari Maherzain, ada kabar gembira untuk kalian karena Maherzain akan kembali tampil di Jakarta nanti sore. Nah hal tersebut disampaikan langsung oleh pihak penyelenggara dalam acara Jumpa Wartawan yang diadakan kemarin. Kabar gembira bagi Anda pencinta Maherzain. Karena musisi kelahiran Libanon 16 Juli 1981 ini akan menggelar konser amal yang bertajuk Malam Seribu Keberkahan Maherzain pada sore hari ini di tenis Indor Senayan, Jakarta Selatan. Acara yang diselenggarai oleh Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia atau IKA UII ini bertujuan untuk menyuguhkan tontonan musik bernuansa religi, sekaligus mengajak beramal shale. Karena hasil kontengan ini akan diseluruhkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia yang kurang mampu. Konser ini sebenarnya adalah rangkaian dari program kita yang namanya Seribu Kebajikan, Seribu Keberkahan. Konser diawali dengan sunatan masal yang kemarin sudah diikuti oleh lebih dari seribu anak dan lebih dari lima ribu pengunjung. Ini kita juga menggandeng dompet duafa, jadi keuntungan dari konser ini akan kita sumbangkan semuanya ke dompet duafa. Kalau dibayar sih pasti, karena pemusiknya itu ada yang datang dari Spanyol, dari Belanda, dari UK, dari Dubai, ada beberapa negara lah. Jadi dia membawa tujuh musisi dari beberapa negara, kemudian ditambah dari yang dari Indonesia, Rindra, dari Padi, kemudian ada beberapa lah yang lain. Maher sendiri sih sebenarnya hampir semua konsertnya dari 500 konsert setiap tahun yang dia lakukan, hampir mungkin 60% adalah konser almal. Karena memang dia sudah dari awal berniat memang bermusik untuk beramal gitu ya. Jadi kalau bicara kenapa Maher mau diundang mungkin harganya, harga amal, ya memang dia senang gitu. Fadli itu kita pertemukan dari awal, kemudian Maher sempat diskusi sama dia, dan cocok sekali gitu. Mereka berdua itu saya nggak tahu deh, mungkin memang sudah disakdirkan cocok gitu. Dan kali ini tim Entertainment News mendapatkan kesempatan eksklusif untuk menginterview langsung penyanyi pelantun lagu Insya Allah ini. It's like your job. The Indonesian audience, when they come, they're lively, they like to enjoy themselves, they sing along, they clap. And they earn a lot of energy and the atmosphere is very good when I have my Indonesian crowd. dan sangat menarik untuk saya sebagai artis untuk berperempuan, jadi saya menonton ke depan hari ini juga. Fadli adalah hebat baik, saya mengetahui dia beberapa tahun lalu, kami memperkenalkan beberapa kali bersama, kami membuat perempuan, kami membuat syaratan bersama, kami membuat syaratan bersama, dan saya mengetahui dia dengan baik. Dia adalah hebat baik, baik personilnya, seorang musik, suara yang berbicara, jadi dia adalah hebat baik. Saya mengetahui fans biasanya melalui Facebook dan Twitter, dan ketika kami datang, kami mempunyai koncert, kami mempunyai meet-and-greet sessions, kami mencoba mengenai, mengetahui mereka dan berbicara dan berbicara dan berbicara. Tapi biasanya melalui Facebook, saya berikan messages, saya berkontak dengan mereka, mereka berkontak dengan saya, Twitter. Wow, Gista, saya sampai speechless loh, susah ngomong. Kenapa? Kalau memuji seorang Mahersian, luar biasa jiwa sosialnya ya, gini loh. Oh iya, benar. Mahersian kan kita tahu asalnya dari Libanon, Libanon juga bisa dikatakan negara yang masih belum terlalu maklur. Tapi, dia membela-belain untuk datang ke Indonesia untuk mengadakan konser amal. Tentunya untuk membantu mereka yang membutuhkan di Indonesia, ini kan luar biasa. Benar banget, padahal dia benar kata kamu ya, Deva. Dia itu orang Libanon dan dia bela-belain ke Indonesia untuk menggelar konser amal ini. Betul. Dan ini mungkin, mungkin Mahersian sangat mencintai Indonesia. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Karena ini yang udah ke beberapa kalinya dia menggelar konser di Indonesia setelah terakhir itu tahun 2012. Betul. Tapi kalau yang konser kali ini spesial, karena memang dalam rangkaian acara amal juga ada tiga rangkaian acara. Jadi pada tanggal 16 November kemarin, itu sempat diadakan juga Sunatan Masal. Sunatan Masal. Sunatan Masal, dimana di sana Mahersian datang dan sempat disuruh ngomong di depan. Untuk mengatakan acara Sunatan, tapi susah banget ngomong Sunatan. Padahal dia ini kan jago semua bahasa kan, tapi Sunatan ternyata susah. Mungkin nggak gampang kali ya. Betul, rangkaian acaranya. Kemudian dia juga sempat ke Yogyakarta kemarin untuk berbicara dalam sebuah simposium ringan di Universitas Islam Indonesia. Dan yang terakhir, akhirnya menggelar konser sore hari ini. Buat kamu yang ngefans banget ya, dan juga suka banget sama yang namanya musik-musik religi dari Mahersian, nanti sore. Harus ya, atau kita berdua juga mau nonton nanti sore. Bisa jadi sekalian liputan.